nanti ayo remok ini gilisnya hajur kok tenang ini? bagus buset dah iri orang kondi parah ini hajur kandang itu dihancurkan ini he he shhh wih, ahhh bro oh hohohohohohohohohoho hahaha uff dobur bagus lho kamping padahal perebut sehatnya ini muh 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 koyongan lo malah gumbang garut dari temen temen kambing gue membentuk itu dari depan bukan dari belakang jadi setelah ini kebek 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 lalu urutnya kesini jadi naik kitang dulu ini biar nonton bagus dulu ini guys boleh cek review ini mas mimpas ini ya terus puluhnya puluhnya ramadar kayak gini jadi posisi ini boleh cek video-video awal kandilan rara-raak garing diambu juga ini ini pengkir-pengkir wang aku gelikes yang ngeliat kambing satu ini gue dulu enggak 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 jadi posisi ini pedos ini lah dulu aku enggak repose pak roh wih nyonya mampu mampu sama orang itu kayak gini guys jadi dia itu dari kecilnya itu kenapa kadang-kadang kita berbicara waduh kok karu wang berahi tapi sebenarnya jatuh manjai memang berahinya terjadi sama orang itu karena dulu dari kecilnya itu biasanya di dhati sampai terlalu apa ngasih kasih sayang itu terlalu berlebihan jadi posisi ini kadang-kadang kayak gini sama wang kayak gitu tapi guys sungguh luar biasa untuk kambing jantan satu ini dengan tinggi badannya wow ini ada meteran nanti pak rio? ini diukur kalau ada satu suatu 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 kambing ini guys gak gantengnya bis ganteng cuman PRnya tinggal kayak rewas tapi makannya edham tuh makannya edham maksudnya apa-apa di pangan alah ya serba arak semua yang mau materi jumbo untuk tahun depan jelas ada apa ini itu jelas badannya ini itu jelas badannya ini tak dolar gosak itu jelas badannya dan posisi ini kambing ini kan secara proporsional tubuhnya itu tinggi panjang sama ganteng ini pedos ini ganteng loh cuman ini paling nangkirnya di sini mandi hanya baru berapa kali mandi di sini? satu kali ya? dua kali jadi belum maksimal juga belakangnya itu dulu rewasnya bal tapi kalau tahun depan mudah-mudahan ya wes terus kembali lagi kembali lagi normal tapi kanti pun ada tahun depan nah ini kan banyak orang untuk guys gak ada orang kanti tahun ini harus payusnya ya? jadi apa nih? ini berajak lah jadi ini posisi kambing ini kan sudah membentuk di sini jelasnya keserasian simetris warnanya itu pasunya jarang-jarang pasunya nah bener ini kan kadang-kadang keindahannya bulunya ini karena rusak waktu cempe ini juga lebih prestasi jadi ini bulu sini kan kurang bulu tebal tapi kalau dirawatnya kali keseng saya yakin sih nanti kedepannya juga akan tambah lebat lah bulunya meskipun hanya sekian persen karena harus kadang-kadang rontok sih ini jelasnya ya jadi orang patah kerubang sih gak ada ini jelasnya ini jelasnya merintis ya merintis ini kasus-kasus kayak gini itu banyak yang rontok ini guys ini kemudian jadi kehancuran bulunya itu sangat apa namanya mempengaruhi harga ya jadi kondisinya kalau kita ngomong jani udah sampai jadi ini kena apa murah ya karena posisi ini kan tidak terawat ini materi ini bahannya jani ya ya luwes ini di sini acaranya mandi atau apa gitu tapi rencana mandi ini cuaca orang mendukung ya bas mendukung ya tapi nasihatnya wah luar biasa seperti kami nasihatnya orang umum-umum jadi posisinya ya memang itu lah istilahnya kita berbicara setara ke jani itu apa 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 ini ini bang itu apa tadi tinggi panjangnya itu setara kekohok Brahman ini minus rewas rewas ini jani ya harus harus ada teman tuh banyak yang dulu ya memang banyak tapi itu kan ini ketebalannya sih kalau tidak sudah ya waduh wajur kayak kandangnya guys awelah ini juga wajur 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 ini bagus guys jangan bener-bener kalau tarungan itu kalau tidak ada dadung kalau tidak ada dadung itu itu wajur buset dah iri bentar bentar dadungnya itu tidak ada tidak ada dadungnya tidak ada dadungnya kalau tidak ada dadungnya tapi surat kok ayo ini gimana ya kandangannya saya telung menit ini ini gerong ini gerong pecah ini wajur ini wajur kandangnya dihancurkan wajur 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 kok bisa dihancurkan ini ha meri wih bro hahaha ini disayang ini gantian kandangnya di-shorting ini ah bro ini 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 harus pecah lho apanya aku ini itu itu wajur 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 ini 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 temen-temen itu ini ini gak ini ini ragu tapi saya ngejur kandang woi, kalau perbomba guys hah, orang kudus kudus cik kuruhnya kok, ini tenaganya woi tapi kudus ini mau mau tebel gak aja ya guys ini cara tebel kalau cara kebuk kayaknya woi kalau kudus ini kebuk pion request banyak temen-temen yang kawin mintanya sama ini tapi kudus ini tapi ini apa ya pak kawinnya pukul pene pukul pene ini update lah si san namanya nggak update tapi itu ngamuk jadi kita update nya ini kondisi bagus sekarang ya sehatnya kok ya ininya udah munda tebel lah ini ini maksudnya daripada bian woi woi jadi tumbuh bulu barunya di dalem itu sudah mulai keket bian kan jangan kewitis ini tingginya berapa? 110 ya? sekitar 110 dua kali ini ya dua kali ini tapi ya imbang lah imbang kayaknya ada 5 cm jajar udah dibanteng ya luruk jajar aja? itu gelut kamu ya gelut teman-teman ah saya ada garang diambus aja men naluri lanangnya muncul woi Wow uh łuk duur bagus loh dia misalnya bagus ini awalnya lemuh hilang loh duur dia sekarang akan ada yang berlaku woi duur bagus duur bagus duur bagus ini kemarin bengkong ke pesih ya pak roya jadi ini kewatoan pesih itu sampai bengkong loh padahal pesih tak isi cor-coran loh jadi ini pampuh tapi tetap bahaya kandangnya ini guys ngeteknya kandang tenang di posisi ini kira bambu kayak ginipun kasusnya mungkin ya hancur kue ngunuhi lo model ini dikencang itu posisinya dia itu gudangnya kencang keurangan patok anek wih neng anu yang kolong bang apa yang kolong kolong ngisir apa diang anu ya mungkin merasa tersaingi jadi naluri nganu nek anjar anu ya ya rame nganyar kabeh dia pengen jadi sesuatu yang apa namanya penguasa yuk teritorialnya aduh tapi ya enak ngeteknya kandangnya pilih pak roya apa kasusnya bagus dintok pinggir jiwa gue yajur mana kandangnya disulam nah disulamnya bulang ya larang ya rame ganti kandangnya pecah rame ganti kayu ya tuku mobilnya barang ya ayo tobat tau ini caranya ya dia itu sudah mulai apa namanya ya sepokoknya sehat lah jadi yang ngunduh barangnya saki ini yang biar mengitip ini tak ke satriya nih jadi ini dadaannya lebih gede tuh guys karena kambing itu jarim bakakung itu juga dari temen-temen kambing itu membentuk itu dari depan bukan dari belakang jadi setelah ini kebek 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 lalu urutnya kesini jadi ini kita nanti lo ini biar apa bagus dulu nih nih guys boleh cek review ini mas ini mas mimpas ini ya terus bulunya ramadar kayak gini jadi posisi ini boleh cek review awal awal dan bagus datanglah ada enggak bulu-bulunya yang kayak gini nih biar memang ini darah sininya begini pak ayo pokoknya gini lah pokoknya oh iya nah ini posisi ini kan gitu jadi apa guys resepnya untuk bulunya tambahan sering mandi wahi tapi jemurnya jangan terlalu kenceng hijauannya pul hijauannya pul dan posisi ini nutrisi vitamin itu sebenarnya bebas-bebas saja pakai apa boleh yang penting untuk kestabilan metabolisme tubuh jadi enggak perlu pakai merk ABCD terserah yang penting kambing itu terjaga konsistensi nilai nutrisinya sama posisi awak itu selalu seger memang mendominasi untuk darah dingin itu dia secara nalurinya dia terproteksi untuk bulu itu menjadi tumbuh lebat karena dia untuk mempertahankan mempertahankan tubuhnya supaya enggak kedinginan makanya kalau di darah panas itu lebih cenderung ke bulunya tipis tapi dia pakannya masuk konsentrasi di pertumbuhan perkembangan daging sama gemuknya tapi di darah dingin gemuknya rotok lawas tapi bulunya di cek karena metabolisme tubuhnya itu bekerja untuk masing-masing kebutuhannya jadi kebutuhannya kadang-kadang kan teman-teman gini mas gimana cara bulunya tambah lebat dan ini dan itu dan ini dan itu bisa berkembang biak tapi untuk masalah bulu lokasi juga berpengaruh rawatan juga berpengaruh jadi ada punya temen kita yang kandangnya juga di AC ya mas Gun jadi dalam ruangan itu dia takut bulunya rusak pasang AC biar bulunya tambah dia kan otomatis kalau dingin ya enggak terlalu dingin dia itu akan memacu untuk merangsang tumbuh bulunya ini sehingga untuk menghangatkan tubuhnya tapi kalau darah panas enggak besok kita akan update dengan yang lain dan hari ini kita dengan dan bagus sama tentu kau aja dan bagus ngejur kandang terus aku terserah mas Gunak gak jodoh kremok kandang yakin kremok kandang untuk hari ini oke guys cukup ya see you next again sampai jumpa di video tentunya kita akan update dengan mas-masing kita di next-nice berikut tentunya di hari-hari berikut ya Pak Ryo jadi cara dia ini diwek ngerawat itu bisa porang masih rapi tapi minimal ada perubahan gitu oke thank you terima kasih